Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Back MU jadi lebih pede, Faraneh sudah nggak sabar main bareng Onana. Kedatangan Andre Onana disambut positif oleh Rafael Faraneh. Kualitas pertahanan Manchester United seharusnya meningkat dengan kedatangan keeper Cameroon tersebut. Transfer Onana tuntas tanpa kendala berarti. Dia diikat kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun, dan Onana bakal mengenakan nomor punggung 24. Artinya, mulai musim 2023-2024 mendatang, bakal ada wajah baru di jantung pertahanan MU. Onana bakal berdua dengan barisan back setan merah. Onana dikenal sebagai keeper modern yang berani membawa bola. Dia bisa jadi titik pertama kreasi serangan MU saat harus membangun skema serangan dari belakang. Dia, Onana, datang dengan kualitasnya dan kami harus membangun hubungan baik, kami harus membangun kepercayaan diri bersama. Ujar Faraneh di ESPN. Saya kira dia adalah keeper yang sangat bagus saat membawa bola, dia nyaman membawa bola. Dia bakal membuat tim kami jadi jauh lebih percaya diri, khususnya untuk lini belakang. Jadi kita lihat saja, saya sudah menunggu kesempatan bermain bersama dia. Imbuhnya Memang persaingan akan sulit, tapi kamu harus siap berjuang di setiap laga. Saya kira musim lalu kami sudah terbukti bahwa kami bisa mengalahkan setiap tim di dunia. Lanjut Faraneh. Ketika Anda mengamati musim lalu, terlihat bahwa kami butuh konsistensi lebih. Kami bisa mengalahkan tim manapun, tapi sulit untuk melakukan itu setiap tiga hari sekali. Itulah tantangan dan tuntutan yang harus kami hadapi. Tandasnya. Mental sudah lebih tangguh, MU sekarang siap kejar Man City. Musim 2023-2024 bakal jadi musim kedua Eric Ten Hag di kursi pelatih Manchester United. Artinya, perkembangan tim akan terus berlanjut memasuki tahap-tahap penting. Musim lalu, MU sudah menunjukkan banyak tanda-tanda menjanjikan di tangan Ten Hag. Namun pada akhirnya, mereka harus mengakui perbedaan kualitas dari sang rival Manchester City. MU finish 14 poin di bawah Man City di kelas zaman akhir Premier League. Bahkan Man City berhasil meraih treble winners, pencapaian historis dalam sejarah sepak mula Inggris. Nah, untuk musim 2023-2024 mendatang, salah satu target MU adalah untuk memangkas sejarah ketinggalan dari Man City. Situasi MU ini pun diakui langsung oleh salah satu back tangguh andalan Ten Hag, Rafael Varane. Dia yakin kualitas tim terus membaik, entah itu soal permainan di lapangan atau soal mentalitas dalam persaingan. Kami harus percaya, jawab Varane kepada ESPN ketika ditanya apakah MU bisa mengejor Man City musim depan. Terkadang, perbedaan antara tim bagus dan tim top ada pada mentalitas. Ini musim baru dan segalanya mungkin. Mengejar Man City adalah tantangan besar, tapi kami siap menghadapinya. Imbuhnya. Menjuarai Premier League sangatlah sulit. Setiap tahunnya, kompetisi ini terus membaik. Setiap tim kuat dan level permainannya yang tinggi, Anda harus siap menghadapi tantangan itu. Lanjut Varane. Tottenham Hotspur makin serius ingin rekrut Harry Maguire Tottenham Hotspur siap untuk mempercepat upaya mereka untuk merekrut pemain bertahan Manchester United, Harry Maguire, pada musim panas ini. Eric Ten Hag membuat keputusan pekan lalu untuk mencopot band kapten dari lengan Harry Maguire dan memberikannya kepada Bruno Fernandes menjelang bergulirnya Premier League musim 2023-2024. Keputusan tersebut diambil setelah sang pemain internasional Inggris tersebut kehilangan posisi di tim utama Manchester United pada musim lalu dengan Rafael Varane dan Lissandro Martinez menjadi pasangan yang lebih dipilih oleh Ten Hag di posisi back tengah. Bahkan Luke Shaw yang notabene adalah seorang back kiri lebih dipilih untuk menjadi back tengah saat salah satu dari Varane atau Martinez mengalami cedera. Kondisi tersebut diklaim telah membuat Maguire mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan ultraboard. Maguire harus bermain sepak bola secara reguler sesegera mungkin jika dia ingin mempertahankan tempatnya di skuad Inggris arahan Gerrard Southgate menjelang Euro 2024. Dan sekarang media Spanyol Visha Jazz mengklaim bahwa Tottenham Hotspur akan mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan Maguire musim panas ini. Melati Spurs, Ange Vostico Glue sedang memulai sebuah proyek olahraga baru di London Utara, namun saat ini ia masih memfokuskan semua usahanya untuk mendatangkan Maguire. Tottenham telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan untuk pemain internasional Inggris itu setelah Vostico Glue tertarik pada pengalaman dan jiwa kepemimpinan sang backman United. MU ingin aktifkan klausul perpanjangan kontrak Aaron Wanbisaka Manchester United dikabarkan tengah bersiap untuk mengaktifkan klausul perpanjangan satu tahun dalam kontrak Aaron Wanbisaka. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu dengan juara Inggris 20 kali tersebut akan berakhir pada musim panas mendatang dan ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya selama 12 bulan terakhir. Namun Aaron Wanbisaka tampil impresif untuk setan merah pada padu kedua musim 2022-2023. Dan dilansir dari The Sun, Manchester United kini tengah bersiap untuk memicu perpanjangan satu tahun dalam kontraknya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Eric Ten Hag bertekad untuk mempertahankan pemain asal Inggris tersebut yang telah menjadi starter dalam tiga pertandingan pramusim tim di musim panas ini menghadapi Leeds United, Lyon, dan Arsenal. Ada beberapa klaim bahwa Palace ingin merekrut kembali sang pemain bertahan, sementara West Ham United sebelumnya juga disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan jasanya. Namun sekarang diakini sangat tidak mungkin bagi Wanbisaka akan meninggalkan Ultra World musim panas ini setelah melewati masa sulit untuk memantapkan posisinya sebagai pemain inti. Sampai kanan hingga saat ini telah membela Man United dalam 160 kesempatan di semua kompetisi, mencetak dua gol dan memberikan 11 asis. Jangan lupa like dan komen semenarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!